Apakah tipes itu Pak Ustadz bisa menyebabkan kematian Pak Ustadz? Ya bisa lagi dia jalan, menek tipes, kemudian dia menyebabkan kematian, ya bisa Ya sebenarnya kematian itu tidak ada hubungannya dengan penyakit, sebenarnya Tetapi salah satunya sakit itu bisa menghantarkan menjadi kematian, bisa Itu cara Allah saja, cuma bagaimana cara Allah, orang meninggal karena sakit Itu menjadi petunjuk atau hidayah orang di sekitarnya, yang masih hidup Kalau yang mati sudah tidak mengerti, dia masuk neraka yang tidak mengerti, dia masuk surga yang kosek Dia tipes kan gitu ya, harus dikoreksi dulu Jadi, bagi petunjuk orang yang hidup, inilah ayat-ayat Allah itu harus diketahui Oh dia sakitnya tipes, kenapa? Mpamanya ditanyai, emang benar dulu, kalau anaknya yang mati itu tipes, kemudian bapaknya Emang kamu sering marah sama siapa sih? Sama istrimu? Atau sama suamimu? Atau kamu sama orang tua? Bahwa, baru dia sadar Saya jengkel banget sama bapak saya Oh, gak taunya ngomong begitu Lah kan benar Oh, berarti apa yang diomongkan Ustaz Danul dan teman-temannya, insya Allah, benar Nah, ketahuilah Marah yang berlanjut kepada orang tua Dan dia tidak mohon ampun kepada Allah Tidak meminta maaf pada orang tua Dianggap orang tuanya salah saja di mata dia Kayak dengan dendam atau benci yang kuat, anaknya yang diambil Seperti itu Itu haknya Allah, bukan masih kecil, kasian Loh, Allah itu mau kecil, kayak mau tua, kayak gak mau urusan Nah, disitu agar orang lain itu belajar Untuk bagaimana menuju kematiannya Apakah dengan sakit atau tanpa sakit Orang yang meninggal tanpa sakit pun Belum tentu dia gak ada dosa Bedanya antara sakit dengan gak sakit Dengan tidak ada dosa itu Orang yang sakit itu insya Allah jelas Orang yang sakit Kalau dia imannya bagus Dosanya mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala Insya Allah tidak akan menjadi meninggalnya Dikasih kesempatan hidup nanti dia Maksudnya sakitnya itu bisa merentokkan dosanya Iya, karena memang dia sudah mulai faham Sejak mudanya dia sering bilang, mohon ampun terus-terusan dia Terus mohon ampun Akhirnya jin yang ada di dalam tubuhnya orang tersebut yang imannya mulai tinggi Jin itu kan dikeluarkan sih Kalau jin dikeluarkan itu Dia pasti badannya gak nyaman Cuma jenis sakitnya Nah ini bedanya nih Orang yang diampuni dosanya sama Allah Yang digugurkan ini ada beda dengan orang sakit Yang orang sakit itu jelas Tipos, kanker, jantung, liver, usus, tumor, apa saja Itu kan jelas sebenarnya Tapi kalau orang yang digugurkan dosanya Dia cek di rumah sakit Dokternya gak pernah nemuin Gak pernah darah bagus, kolesterol normal Tapi badan saya ini lodok lemes saja Sakit gak? Lemes, lemes saja Ada sakit yang karena perilaku Ada sakit yang bukan karena perilaku Seperti itu Iya Cuma banyak saudara-saudara kita itu Dikebiah uyah Pokoknya kalau sakit itu mengugurkan dosa Padahal sebenarnya bisa di Sama seperti orang sholat itu sama Tapi mana yang khusus, mana yang enggak Kan sebenarnya bisa kita Apa, kita lihat sebenarnya Seperti itu Jadi tidak bisa Oh, dia sholat Oh, berarti dia nanti dia masuk surga Enggak bisa seperti itu Karena kita tidak tahu khusus atau enggaknya Kemudian setelah dia sholat Dia melakukan ketoliman Atau kekejian apa enggak Kita enggak tahu Ya, seperti itu Jadi, kalau memang mau teman-teman beriman itu mulai faham Sakit yang mengugurkan dosa itu Hanya pegel, enggak nyaman Seperti agak kurang bersemangat Seperti gitu Cuma kalau di tes darah dan sebagainya Normal semua Sakit cekut-cekut ada enggak? Enggak ada Nah, itu bedanya Jadi dia hanya lemes saja Lemes Agak meriang-meriang dikit Bukan meriang kuat Meriang-meriang dikit itu loh kayak Sedikit mau masuk angin Tapi bukan masuk angin Cuma badannya lemah Nah, itu ciri biasanya Kalau sudah dicek Oleh dokter berkali-kali Enggak ketemu Masalahnya Insya Allah Kalau dilihat sehari-hari Memang dia orangnya baik Dia ibadahnya kelihatan bagus Dia tidak ujung Tidak lihat Tidak sombong Insya Allah itu yang digugurkan dosanya oleh Allah Ta'ala Nah, orang seperti itu Tidak banyak menurut saya Tidak banyak Terima kasih